Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tetap di channel Padulia Sibuan 88 Di dua konten Di video kali ini Saya sedikit Mau memberikan kepada kawan-kawan Yang terkhusus di luar Sumatera ya kawan-kawan ya Jadi disini saya memperlihatkan Video viral sekitar dua minggu yang lalu Kalau saya tidak salah Saya juga mendapatkan video kiriman dari Sniper Sumatera Mungkin kawan-kawan pasti kenal Channelnya Sniper Sumatera ya kawan-kawannya Bang Wahid Dan Om Deddy Saya mendapat video kiriman Sebenarnya ini sudah pernah di upload Bang Wahid ya Sniper Sumatera langsung di channelnya Disini saya mengulang kembali di channel saya Gunanya untuk apa Soalnya banyak ya Di komentar-komentar video saya Banyak kawan-kawan disitu Tidak percaya adanya Harimau Sumatera di perkebunan Kelapa Sawit Jadi disini sekarang saya lagi Di perkebunan Kelapa Sawit Ya Dan disebelahnya ini Ada sedikit hutan Campuran hutan Pohon karet ya kawan-kawan ya Disini Ini pohon kelapa sawit Ini Coba lihat Video ini Oke Video yang tadi Apa pendapat kawan-kawan Tentang video yang tadi Yang baru kawan-kawan lihat Itu terjadi Di tempatnya Bang Wahid Ya Di Pasaman Barat Ingat Di Sumatera Pasaman Barat ya Sumatera Barat Sekitar Satu tahun yang lalu Saya pernah datang Ketempat Bang Wahid Dan diperlihatkan juga Tempat Si Datuk Kawan-kawan mengatakan Si Datuk atau si Belang Itu di daerah perbukitan Di gunung kawan-kawan Ya Jadi disitu Pernah Langsung Bang Wahid Bang Disana tempat harimau nya Seperti itu Kata-katanya Kawan-kawan Jadi Bang Wahid langsung Menunjukkan tempatnya Itulah Sumatera Ya Bukan Jangan katakan tidak ada lagi Jangan katakan punah Mana mungkin ada harimau Di perkebunan kelapa sawit Seperti itu Sebenarnya Inti yang saya sampaikan ini Bukan untuk pamer-pameran Memangnya Sumatera itu Kalau ada harimau nya Kenapa? Hebat Orang-orangnya buas-buas Bukan seperti itu kawan-kawan Tidak Seharusnya jadi pertanyaan Bagi kita Kenapa harimau masuk Ke perkebunan kelapa sawit Coba Iya kan Tempatnya di hutan Kok bisa masuk ke Perkebunan kelapa sawit Berarti ada yang tidak beres Di tempatnya kawan-kawan Ada yang merusak tempatnya Seperti itu maksud saya ya Bukan berarti di Sumatera Kalau ada harimau Di perkebunan kelapa sawit Terus kenapa? Hebatnya dimana? Bukan seperti itu maksud saya Tidak Seharusnya jadi pertanyaan kita Kenapa dia masuk ke perkebunan kelapa sawit? Seperti itu kawan-kawan Berarti ada yang tidak beres Ada yang merusak tempatnya Ya Mungkin ada yang berbuat tidak baik Ya Mungkin tempatnya Hutannya sudah di Habisi Digundul Menjadi Perkebunan kelapa sawit Seperti itu Jadi jangan heran Kalau harimau itu Masuk ke perkebunan kelapa sawit Kawan-kawan tadi sudah melihat langsung videonya Mungkin sebagian yang lain sudah melihatnya di channel Bang Wahid ya Sniper Sumatera Gimana menurutkan kawan? Ada beberapa orang di dalam mobil Dan harimau Ingat ya Si Datu Seperti ini jalannya Seperti ini jalannya Mereka lagi di dalam mobil Diikuti atau diekori Seekor harimau Dari belakang Coba Kawan-kawan langsung tadi melihatnya kan Kalau kawan-kawan tidak percaya Boleh langsung bertanya ke Bang Wahid Sniper Sumatera Itu terjadi di mana Bang? Seperti itu Tanya aja langsung kawan-kawan ya Terjadinya di mana? Sumatera mana? Seperti itu Mau Sumatera di mana pun dia Mau di basisnya Mau di Bengkulu Itulah dia harimau Ya Harimau Sumatera Masih ada Jangan katakan tidak ada Jadi pertanyaan kita Jadi PR kita Kenapa mereka masuk Ke perkeburan kelapa sawit? Seperti itu kawan-kawan Kenapa mereka masuk? Berarti Salah siapa coba? Ada yang berbuat tidak baik Ada yang rusak tempatnya Seperti itu Ya Jadi saya hanya memperlihatkan ke kawan-kawan Banyak yang tidak percaya Sebanyak yang tidak percaya Mana mungkin ada harimau Di perkeburan kelapa sawit Mana mungkin ada harimau Di perkeburan karet Ya Mungkin kawan-kawan pasti tahu Sekitar 2 atau 1 tahun yang lalu Ada juga Kawan-kawan boleh cari nanti di Youtube Harimau masuk ke Perkeburan karet Itu lagi coba Ya Itu terjadi di Sumatera juga Kawan-kawan cek aja Saya tidak mau memberitahu di mana Coba cari aja Pasti ketemu Harimau masuk ke perkeburan kelapa sawit BKSDA langsung masuk ke daerah perkeburan kelapa sawit Kawan-kawan Langsung masuk Dan membuat kamera trap Ya Kamera trap Itu ada sekitar 1 minggu BKSDA mengerjakannya Dan melihat jejaknya Kegiatan apa yang dilakukan harimau di situ Dan ada Yang diterkam atau dimakan Harimau di Kebun karet tersebut Yaitu Ternak warga kawan-kawan Kawan-kawan boleh lihat nanti Setelah menonton video ini Di perkeburan karet seperti itu Bersama BKSDA Pasti ketemu Seperti itu kawan-kawannya Jadi inilah dia Sumatera Bukan sok jago-jago Tidak Berarti tugas kita yang ada di Sumatera Khususnya orang Sumatera Saya tidak mengatakan Harimau Jawa itu punah kawan-kawan Bukan berarti saya katakan Harimau Jawa punah Tidak Harimau Bali punah Tidak Mungkin masih ada Tapi kita tidak tahu Keberadaannya dimana kawan-kawan ya Intinya lestarikan Hutan yang ada di tempat kita Seperti itu Jangan rusak kawan-kawan ya Jangan pernah rusak Hutan yang ada di tempat kita Walaupun sisanya itu sedikit Lestarikan Salam dari saya Padulia Sibuan Napan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati